musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu namo budaya dan salam kebajikan pemilik saya budiman dan para pecinta dunia spiritual juga supranatural di video kali ini saya ingin mengajak anda semua untuk mengkaji tentang ilmu spiritual dan supranatural mari kita kaji kira-kira ilmu spiritual maupun supranatural jenis mana yang paling ampuh paling dibutuhkan dan paling berguna di jaman modern atau jaman milenia ini sebagaimana kita ketahui ilmu spiritual itu adalah ilmu yang berhubungan dengan keadaan rohani dan batin seseorang serta ilmu yang bersifat bersinggungan dengan keberadaan Tuhan Yama Esa dimana dari hal itulah muncullah kepercayaan mengenai akan adanya kekuatan goib atau supranatural lalu jenis-jenis ilmu spiritual atau supranatural apa saja baik mari kita kupas bersama-sama yang pertama ilmu kanuragan kanuragan adalah ilmu yang berfungsi untuk bila diri secara supranatural ilmu ini mencakup kemampuan bertahan atau kebal terhadap serangan dan kemampuan untuk menyerang dengan kekuatan yang luar biasa kira-kira apakah ilmu kanuragan ini sangat dibutuhkan era modern ini menurut pendapat saya sehebat apapun ilmu bila diri atau ilmu kanuragan seseorang tetap saja kalah dengan ilmu modern seperti senjata-senjata modern ilmu kanuragan itu pun mengakibatkan sang pemilik ilmu menjadi orang yang sombong dan akhirnya salah arah dan ilmunya dipakai untuk merampok membunuh menyakiti orang yang akhir dari perjalanan penganut ilmu tersebut masuk bui atau masuk penjara atau bahkan mati di tembus seluruh aparat dan kebanyakan hanya bisa dipamerkan di dunia panggung jadi menurut pendapat saya kurang bermanfaat karena memiliki jenis ilmu ini mengakibatkan banyak musuh yang kedua ilmu ketabiban atau ilmu pengobatan jenis ilmu ini sesungguhnya bagus karena juga mempelajari akan kegunaan ramuan-ramuan yang berasal dari alam dan lingkungan serta dalam pengobatan tidak menggunakan bahan-bahan kimia tapi sayang ilmu-ilmu seperti ini kurang diminati masyarakat karena masyarakat lebih memilih segalanya serba instan seperti membeli obat ya membeli obat-obatan di warna apotek maupun warna obat dan saat sakit apapun mereka lebih memilih ke dokter maupun ke rumah sakit jadi ilmu jenis spiritual yang seperti ini yang memfungsikan spiritual dan tahan dari alam dianggap kurang mengikuti zaman dan akhirnya diabaikan meski fungsinya lebih baik dibanding obat-obatan yang memiliki kandungan selat kimia karena kurang peminat maka saya anggap kurang masuk atau sesuai untuk era model seperti ini yang ketiga jenis ilmu sanet atau tenung dan ilmu-ilmu yang menyakiti korban secara jauh maupun secara dekat jenis ilmu ini untuk era modern seperti ini tidaklah diminati apalagi fungsinya untuk menyakiti dengan otomatis kita nantinya juga menanggung akibat dari perbuatan yang dijalankan jadi jelas ilmu seperti ini tidak berguna dan masih kalah dengan teknologi modern yang keempat jenis ilmu penunduk atau seperti kewibawaan pengasian dan keresikian nah dari beberapa macam ilmu spiritual maupun supranatural jenis ilmu inilah yang paling dibutuhkan masyarakat zaman sekarang ini menurut saya dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain kenapa saya bilang seperti itu karena ilmu seperti inilah yang bisa sejalan dengan zaman modern fungsinya tetap dibutuhkan oleh semua orang misalkan ada orang jahat meskipun dia kebal senjata atau memiliki beladiri yang hebat karena yang dihadapi punya ilmu penunduk sehebat apapun orang kebal ya takkan tega atau berani melukai orang yang punya ilmu penunduk begitu juga mereka yang punya ilmu santet dan tenuk bagaimana mereka tega mau menyantet orang yang mau disantet sangat baik sangat welas asik ya otomatis mereka yang punya ilmu sehebat apapun menggunakan takluk pada yang punya ilmu penunduk apalagi di zaman modern seperti ini ya tak perlu jadi orang kebal orang berilmu tinggi bisa menyantet seperti itu atau ilmu yang bertujuan menyakiti untuk menyakiti diri sendiri maupun menyakiti orang lain ya di zaman modern seperti ini kita tuh cukup butuh ilmu-ilmu jenis penunduk seperti pengasihan kewibawaan dan juga kerejekian karena dengan ilmu-ilmu seperti inilah kita bisa menjadi orang hebat ya orang terpandang malah tak perlu jadi orang hebat kalau hanya untuk berbuat jahat lebih baik jadi orang yang disukai dan dicintai sesama agar kemanapun kita berada dan dimanapun kita tinggal kita dihormati dan disegani semua orang ya jadi menurut pendapat atas kajian ini poinnya adalah ilmu paling berguna dan paling dibutuhkan di zaman modern ini adalah ilmu penunduk semoga kajian ini bermanfaat dan anda semua bisa memilih mau belajar ilmu spiritual dan supranatural jenis yang mana agar anda tidak salah pilih atau salah menerapkan di zaman modern terima kasih sudah menikmati video ini agar kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati di kata minggua kata 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 Terima kasih.